Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kuliah kebangsaan di depan ribuan mahasiswa baru Universitas Aisyah Yogyakarta. Kapolri mengingatkan bahaya polarisasi saat pemilu dan pilpres yang diakibatkan hoaks dan perang di Metsos. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Aisyah Yogyakarta Jumat Suri. Di depan ribuan mahasiswa baru Universitas Aisyah Kapolri mengingatkan bahaya hoaks dan perang di Metsos. Keduanya bisa menjadikan polarisasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, Brazil, dan Nigeria. Di Indonesia sendiri pernah terjadi polarisasi saat pilpres 2019 karena perbedaan pilihan. Pemilu dan pilpres 2024 menjadi momentum penting untuk menjaga persatuan dan menciptakan demokrasi lebih baik. Hal yang mengusung adalah partai, yang memilih rakyat. Calon A, calon B, calon C, tidak ada masalah. Itu hak dari kita semangat memilih yang mana berdasarkan ketetapan hati kita. Tapi yang paling penting pada saat berbeda-beda itu, jangan kemudian berbeda-bedanya itu membuat kita kemudian saling berusungan. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin, dia akan berhadapan dengan masalah ketidakpastian global, berhadapan dengan rakyat. Kalau bayatnya tidak bersatu, kita tidak akan siap menghadapi masalah-masalah global. Bagaimana kita bisa menjaga dengan posisi Indonesia yang seperti sekarang ini, kalau dalam prosesnya diwarnai dengan perpecahan. Boleh berbeda, karena itu hak, dan itu bagian dari demokrasi. Namun, setelah itu semuanya bersatu, menjadi satu, kita dukung siapapun yang jadi. Karena Kapolri meminta seluruh pihak dapat menghindari perpecahan, utamanya saat pemilu dan pil kres 2021.